Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragam budaya dan tempat wisata. Salah satunya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Yogyakarta adalah kota kesultanan, sering juga disebut sebagai kota pelajar. Yogyakarta memiliki banyak sudut sejarah dan wisata. Orang-orang ini yang ramah membuat cita nyaman berkunjung dan terkadang rindu selalu datang menghampiri. Kota orang sih, Yogyakarta kota yang terbuat dari rindu, di mana rasa ingin kembali selalu hadir dalam hati. Ini adalah musim Kihajar Dewantara, bapak pendidikan Indonesia dan merupakan pendiri dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Salah satu tempat yang ramai dikunjungi adalah 0 km. Di sini adalah salah satu tempat yang ramai dikunjungi turis lokal dan turis luar. Oh iya, karena Yogyakarta adalah kota pelajar, maka banyak mahasiswa yang menjadikan tempat ini sebagai tempat menghabiskan akhir pekan. Hal ini yang membuat semakin ramai di mana 0 km kita dapat melihat beberapa kursi taman yang tersedia, yang menambahkan kenyamanan pengunjung. Dia sipulah oleh lampu-lampu dan bidang-bidang tua peninggalan kolonial Belanda. Saat kita menghadap ke selatan, terlihat gedung Bank Indonesia, kantor pos, dan gedung BNI yang mengapit jalan menuju ke Raton. Ketika yuk gedung klasik dan eksotik ini selalu dijadikan objek foto para pengunjung. Tanah lahirkan tata, tata untuk rakyat, di mana rajanya bercemi di kabur rakyat. Demikianlah singgah sana bermartabang, bendiri kokoh, mengayomi rakyat. Memayu hayu ning bawono, sokoh zaman perjuangan nganti mertikor. Jogja istimewa bukan hanya daerahnya, tapi juga karena orang-orangnya. Jogja Jogja tetap istimewa, istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja Jogja tetap istimewa, Jogja istimewa untuk Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jogja Jogja Jogja. Jogja Jogja Jogja. Jogja Jogja tetap istimewa, istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja 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 tetap istimewa, istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja 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 tetap istimewa, istimewa orangnya. Terima kasih telah menonton Kita akan mendapati Istana Negara, Banteng Finderpool, dan Monumen Serangan Umum 1 Maret Monumen ini merupakan bukti bahwa persimpangan ini memiliki nilai historis yang tinggi Monumen ini didirikan untuk menghargai jasa para pahlawan yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman Serangan besar ini dilakukan untuk mengusir Belanda dari Yogyakarta Tapi sebelum itu kita cicit tangan dulu ya Oh iya, kota Yogyakarta terutama 0 km dan sepanjang jalan ke arah Malioboro Sudah menyediakan tempat cicit tangan sebagai tanda Yogyakarta siap menuju New Normal Terima kasih telah menonton! Malioboro merupakan jantung kota Yogyakarta Kata orang-orang, Malioboro merupakan pusat belanja legendaris di Yogyakarta Tempat ini juga merupakan tempat teramai setelah 0 km Setelah orang-orang ke 0 km, pasti tidak lupa untuk mampir ke tempat ini Di mana di sepanjang jalan Malioboro banyak orang-orang berjualan batik-batik dan makanan-makanan khas Yogyakarta Nah, salah satunya yaitu bakpia Di mana orang-orang tidak asing lagi dengan bakpia Di mana bakpia dijadikan salah satu oleh-oleh favorit yang dibawa pulang oleh wisatawan Malioboro merupakan pasar sangat yang sangat legendaris di Yogyakarta Tak hanya itu, di Malioboro ini pun ada banyak percampuran budaya dari segi bangunannya Terima kasih telah menonton! Salah satunya yaitu Desa Ketandan Desa Ketandan adalah sebuah kawasan pencinaan yang terletak di kawasan Malioboro, pusat kota Yogyakarta Tempatnya beratnya di sebelah tenggara perempatan antara jalan Malioboro Yogyakarta dengan banyak kebudayaan dan meninggalkan cerita, kisah, kasih, para pengejar mimpi dengan percampuran budaya yang kaya di Yogyakarta Membuat setiap orang yang datang ingin kembali lagi Harta Tata Yogyakarta adalah warisan budaya Indonesia